Karate, what is Karate? Wartel! Halo, Assalamualaikum! Ketemu lagi sama Mama dan Humaira. Humairanya baru bangun. Hari ini, tepat Humaira berusia 5 bulan. Yeay! Dan waktu tadi, kita tadi pagi, kita ke Central South atau Central Health untuk check up dengan dokter dan juga nurse. Untuk di check up berat, kemudian perkembangan motor, dan semuanya untuk Humaira. Dan setelah di check, disarankan oleh dokter untuk Humaira mulai makan MPAC pertama. Waktu dulu, Hasan juga disarankan untuk mulai makan pada usia 5 bulan. Sama seperti Humaira. Terima kasih untuk bunda-bunda teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Nah, untuk memulai MPAC, disini kita dapat kertas seperti ini dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Portugis. Karena kebetulan kita cuma bisa bahasa Inggris saat ini, Mama dapat seperti ini. Ini adalah panduan MPAC. Jadi, setiap ibu akan dapat seperti ini. Dan juga ditanya di rumah itu ada berapa orang. Apakah yang mengurus anak nanti cuma sang ibu atau ada orang lain. Kalau ada orang lain yang ikut membantu mengurus anak, dipastikan mengikuti panduan yang ada disini juga. Jadi, semuanya selaras gitu ya, tidak ada yang berbeda. Nah, apa yang ada disini? Disini adalah menu pertama kali yang bisa kita berikan ke bayi dan juga panduannya. Seperti apa menu-nya? Kalau disini dibilang untuk menu pertama kali itu disarankan bisa berupa potato atau kentang. Kemudian dengan onion atau bawang gitu ya, bawang bombay. Carrot atau pumpkin. Carrot. What is carrot? Wortel. Wortel atau labu dan air. Nah, tidak boleh ditambah apapun termasuk juga garam. Cuma boleh ditambah water ya, di air. Kemudian dimasak. Nah, ini kita berikan selama seminggu pertama atau beberapa hari pertama untuk melihat bagaimana reaksi bayinya. Kalau ternyata baik-baik saja, tidak ada alergi, tidak ada sembelit, misalnya tidak ada keluhan lain. Maka bisa mulai ditambahkan dengan vegetable. Atau sayur. Bisa berupa lettuce, bisa berupa garlic, bisa berupa green bean, brokoli, dan lain-lain. Nanti setelah mulai sekitar 2 minggu, baru kemudian mencoba menu buah. Buah ini bisa macam-macam. Bisa mulai pear, atau apple, atau peach, atau benana, ataupun alpukat gitu ya. Nah, kalau buah-buah seperti pear, atau apple, atau peach gitu, kita mesti biasanya rebus atau pupus dulu, kemudian baru kita blend. Sehingga posisinya itu lembut gitu ya. Bisa juga mulai memberikan yang mentah, tapi pastikan semua dicuci dalam keadaan bersih. Luhasan itu, waktu makan benana, waktu makan pisang itu sembelit ya. Contipation jadinya dihentikan, karena memang pisang for somehow untuk beberapa bayi itu sulit untuk dicempa. Jadi, makanya kita harus benar-benar melihat dan cek kondisi bayi dari setiap asupan yang diberikan, bagaimana reaksinya. Oh ya, untuk setiap menu makanan, sebelum disajikan, kita bisa menambahkan sedikit olive oil. Ini bukan untuk yang buah ya, karena buah nanti rasanya jadi aneh. Ini khususnya buat makanan-makanan yang menunya lengkap tadi. Seperti ada kerasnya, ada proteinnya, ataupun ada sayurnya. Nah, ini contoh yang hari ini mama bikin. Ini adalah potato atau kentang, kemudian sama labu, sedikit onion, dan air. Setelah itu kita rebus, terus kita blend. Jadinya seperti ini. Ini mama ada tiga, yang lainnya ada di kulkas. Nanti kita cobain ke Humaira. Semoga nanti Humaira suka. Oh ya, apa saja pertimbangannya, biasanya anak sudah bisa mulai MPAC. Biasanya kalau dokter sudah melihat dari bagaimana reaksi mereka ketika melihat makanan. Kadang-kadang mereka mulai terlihat tertarik dengan makanan. Ataupun mereka sudah mulai bisa posisi duduk dan penyambah kepalanya. Sekarang yuk kita ke dapur yuk. Kita makan, cobain menu pertama MPAC Humaira. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Oke, Bismillah. Is it good or not? Hmm. Hmm. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oke, ya. Oh, jadi air. Oh, ya. Oh, ya. Andai, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati